Oke selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Hari ini kita dalam Mata kuliah online Kita akan membahas Internet of Things Kasusnya adalah Apa Penerapan pada Garasi pintar Kita tunggu masih Masuk dulu Bajian presentasi Saya share dulu Biar mereka Ngaser Ngaser Sampai jumpa di video selanjutnya Nama bagi Yang sudah masuk Sudah saya siapkan semua Bagi persiapan Kuliah online Kita tunggu mahasiswa masuk Join ke Channel ini Beri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Ya, tadi mau ngomong, ini Internet of Things sekarang sangat teren banget semua hal berbasis Internet of Things. Saya sendiri sampai surprise kemajuan Internet of Things. Tanpa kita sadari juga sudah mulai kita menggunakan Internet of Things ya. Seperti halnya ketika kita menggunakan monitoring berbasis Internet ya. Dan di hotel itu ya pintu sudah berbasis jaringan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore juga ya Mas Husein. Mas Husein yang presentasi ya. Eh benar gak? Oh gue ini kurang 6 ya. Maaf, maaf, maaf. Mas Anam. Mas Anam. Mas Anam. Oke, ya mas Riki Arfianto ya. Bisa dimonitor dulu suara saya jelas atau tidak? Ya bisa ditulis. Mas Anam. Oke, mas Imam. Ya sebentar saya cek di siang. Saya tetap sudah masuk boner. Sudah depeter. Sudah depannya. Untuk disini. Tidak ada. Tidak ada. Sudah depannya. Terima kasih. Pusen Oke, dah masuk Ini Mas Halo Mas Mana nih yang presentasi Karol Anam mana Anam Kok gak muncul-muncul Mas Anamnya Ini Mas Anam kurang jelas nih Sudah masuk katanya Tapi kok desainnya gak ada Coba-coba Bener kok ini yang saya share Harusnya masuk tuh Ya kita tunggu deh Sebentar ya Ini pembahasan menarik sebenarnya Sangat wow sekali internet of things Hal teknologi yang masih baru Teman-teman bisa nanti pelajari detailnya di mata kuliah Mikro 2 Mikro 2 itu Penggabungan juga nanti di Android Android yang kedua Kalau gak salah itu akan dipas Bagaimana Mengkoneksikan antara perangkat Keras dengan Handphone berbasis internet Bisa handphone bisa web juga sih sebenarnya Karena kalau bikin Bikin Android Pasti bikin web Kita tunggu dulu Ini Mas Anam Katanya sudah connect Kampangnya belum masuk nih ya Oke kita tunggu dulu ya Bagaimana kabar ya semua Sehat-sehat ya Saya harap sehat-sehat Masih kerja Di kantor atau Work from home nih Mas Eka Mas Husein Mas Riki Dan Mas Imam Ya kalau Stekom Di jadwal ya Ada sebagian yang Piket Kau kantor Ada yang dari rumah Semoga Semarak Aman-aman aja Ini ada kejadian lucu nih ya Mas siapa Mas Anam ternyata bikin channel sendiri Bukan ke channel saya Salah nyasar ya Ternyata bikin channel Nah ini baru masuk dia Sip-sip ya Nyasar Mas ya Tidak apa Oke sudah bisa mulai Wah kantornya enak tuh ya Ada banyak Jadi hijau tuh melihatnya Enggak pak Ini udah dasarnya pak Hah Ini Mau terserah Mau saya remote Pake any desk Atau Saya jalankan powerpointnya Kalau ini saya jalankan powerpointnya Anda tinggal baca aja Oh iya Ini suaranya saya Kedua-kedua sih pak Ya udah mulai Bisa ditinggerin semuanya Bisa denger Ya monggo Kok gak ditulisannya Dikik lagi pak Kalau gitu Kemudian nih Jelasin apa ini Oh iya pak IOT IOT adalah sebuah gegesan Dimana semua benda Di dunia nyata Dapat berkomunikasi Satu dengan yang lain Sebagai bagian dari Satu kesatuan sistem terpadu Menggunakan jaringan internet Sebagai penghubung Kemudian Smart guard Pasik ini yang dapat Memonitor status Pintu garasi Sekaligus Bentar mas Mas Anam Santai tenang Jangan grogi Ini dilihat Indonesia raya Sedunia loh ya Kamu ngomongnya Santai Gero gitu ya Santai Yuk mulai dah Yuk Kemudian proyek Smart guard Proyek IOT Yang dapat memonitor Status pintu garasi Sekaligus Membukanya Dengan fitur Scanner sidik jari Apabila menerapkan Proyek ini Anda bisa memonitor Garasi dimanapun Beredar Melalui ponsel Untuk asis pembukanya Juga Anda Lebih aman Harus Karena harus melalui Scan sidik jari Yang ada di ponsel Anda Secara ini Akan menginformasikan Anda yang Tidak tahu Ketika Anda Ada akses paksa Dari BAPI Yang berusaha Masuk ke garasi Kemudian fitur IOT Atau AI Pada dasarnya Membuat Hampir apapun Menjadi smart Berada Berarti Meningkatkan Setiap aspek kehidupan Dengan kekuatan Pengumpulan data Algoritma Kecerdasan Buatan Dan jaringan Ini bisa Ini bisa Berarti sesuatu Yang sederhana Seperti Meningkatkan Lemari es Dan lemari Untuk Mendeteksi Ketika Ketika Susut Dan serial Favorit Anda Terberjalan Berjalan Reda Dan kemudian Menempatkan Pesan dengan Toko Kelontong Anda Pilihan Anda Kemudian Ada Konektivitas Teknologi Yang memungkinkan Untuk jaringan Baru Dan jaringan Khusus IOT Jaringan Tidak Lagi Bertarikat Setara Eksklusif Dengan Penyedia Utama Jaringan Biasa Ada Pada Skala Yang jauh Lebih Kecil Dan Lebih Murah Dari Tentunya Tetap Praktis IOT Mencitapkan Jaringan Kecil Ini Di antara Perangkat Sistemnya Kemudian Ada Sensor IOT Kehilangan Keonekan Tanpa Sensor Mereka Bertindak Sebagai Mendefinisikan Instrumen Yang Mencengubah IOT Dari Jaringan Pasif Standar Perangkat Menjadi Sistem Aktif Yang Mampu Integrasi Dunia Nyata Kemudian Ada Aktif Engement Sebagian Besar Interaksi Hari Ini Dengan Teknologi Terhubung Berjalan Melalui Keterlibatan Pasif IOT Memperkenalkan Paradigma Baru Untuk Konten Aktif Produk Atau Keterlibatan Layanan Kemudian Perangkat Perangkat Kecil Atau Smart Device Perangkat Seperti Yang Diperkirakan Telah Menjadi Lebih Kecil Lebih Murah Dan Lebih Kuat Dan Waktu IOT Memanfaatkan Perangkat Kecil Yang Dibuat Osus Untuk Memberikan Ketepatan Skalabilitas Dan Fleksibilitas Kemudian Prinsip Kerja IOT Dasar Prinsip IOT Benda Di dunia Nyata Diberikan Identitas Unik Dan Dapat Dikenali Di Sistem Komputer Dan Dapat Direpresentasikan Dalam Bentuk Data Di Sistem Komputer Data Yang Dikumpulkan Oleh Perangkat IOT Akan Dikirim Malijari Internet Dan LUN ke Server Untuk Tujuan Analisa Dan Menentukan Output Atau Keputusan Yang Tepat Sesuai Data Yang Telah Terkumpul Next Kemudian Cara Kerja IOT Cara Kerja IOT Seperti Apa Sebenarnya IOT Berjad Dengan Memanfaatkan Suatu Argumentasi Pemrograman Dimana Setiap Perintah Argument Tersebut Bisa Memanfaatkan Suatu Interaksi Antara Mesin Yang Telah Terhubung Secara Otomatis Tanpa Campur Tangan Manusia Dan Tanpa Terbatas Jarak Berapapun Jonya Kemudian IOT Dalam Kerja Dalam Skala Ser Cara Kerja IOT Yaitu Dengan Memanfaatkan Sebuah Argumentasi Pemrograman Dimana Tiap Perintah Argument Ini Menghasilkan Sebuah Interaksi Antara Sesama Mesin Yang Terhubung Secara Otomatis Tanpa Campur Tangan Manusia Dan Dalam Jarak Berapapun Internet Menjadi Jalur Komunikasi IOT Internet Menjadi Penghubung Diantara Kedua Manusia Tersebut Sementara Manusia Hanya Bertugas Sebagai Pengatur Dan Pengawas Bekerjanya Banyalah Tersebut Secara Langsung Kemudian Ini Video Tadi Ada Video Video Kamu Berarti Gak Kirim Gaitu Video Masuk Di PPT Nya Gak 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 Masuk Di PPT Di 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 Ini Gak Ada Jadi Hyperlink Itu Video Masih Ketinggalan Di Punyamu Ini Hanya Link Ke Videonya Jadi Kalau Mau Dikirim Sebenarnya Satu Sama Videonya Dalam Satu Folder Nanti Di Perlink Yus Gak Apa Ya Kemudian Proses kerja Alat Dengan Bluetooth Dihubungkan Dengan Cloud Bluetooth Pada Arduino Dihubungkan Dengan Smartphone Atau Arduino Juga Bisa Dihubungkan Dengan Kemudian Ada Perintah Buka Di Input Dan Dienputkan Dengan Menggunakan Smartphone Dan Diterima Oleh Arduino Saat Menerima Input Perintah Buka LED Hijau Akan Menyala Dan Buzzer Akan Berbunyi Servo Akan Berputar 90 Derajat Dan Membuka Pintu Garasi Ke Atas Pintu Garasi Terbuka Dan Mobil Dapat Masuk Memasuki Garasi Mobil Parkir Di Dalam Garasi Sensor 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 Ultrasonic Kemudian Lampu LED Kuning Dan Buzzer Akan Berbunyi Jika Mobil Diparkirkan Dalam Jarak Tak Aman Dengan Ujung Garasi Pengguna Mengirim Perintah Tutup Untuk Menutup Garasi Setelah Menerima Input Tutup LED Jauh Akan Mati Dan Buzzer Akan Berbunyi Servo Akan Berputar 90 Dacer Dengan Arah Rotasi Terbalik Dari Putaran Servo Saat Membuka Venturi Terasi Sebentar Ada Link Videonya Nggak Ditulis Di sini Coba Ditulis Di komentar Komentar Atau Link Videonya Kita Tau Bisa Kita Buka Nggak Ada Link Apa Itu Langsung Tak Draga PPT Oh File Nggak Ada Link Di Youtube Atau Benar Link Youtube Nah Iya Dikirim Komentar Biar Kita Play Ini Mas Wahyu Mau Nong Juga Boleh Tadi Saya Klik Link Youtube Nggak Bisa Pak Malah Itu Nggak Bisa Link Youtube Nggak Bisa Makanya Saya Join Di Oke Oke Diterus Gimana Dicat Gimana Atau Dikomen Mas Anak Mas 6 Tadi Mas 6 Linknya Mana Ini Oh Private chat Ya Bing Saya Kirain Komentar Kita Coba Wow Banyak Sekali Ini Yang Mana Sebentar Biar Mas Kita Ganti Screen Dulu Aja Dih Kita Ganti Screen Kita Share Ini Tadi Animasi Mas Anam Ya Animasi Oke Yang Mana Animasi Bentar Mas Mulut Yang Atas Sendiri Yang Atas Sendiri Bukan Mak Bentar Bentar Ini Bukan 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 Bentar Ini Iklan Ini Pak Kamu Buka Aja Di Youtube Dulu Sebentar Saya Matiin Dulu Nih Salah Aling Kamu Ini Bingung Makanya Saya Sebentar Saya Dulu Ya Ini Ya Benar Ya Eh Salah Saya Aling D D Sari Des Terima kasih. 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 Internet of Things salah satunya dimanfaatkan untuk mengembangkan autonomous car. Autonomous car adalah mobil atau bus yang dapat perjalanan sendiri tanpa pengemudi. Meski tanpa pengemudi, mobil atau bus otonom ini dapat mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan yang dimaksud dengan memerintahkan menggunakan perintah suara yang terguna GPS. Sementara dari sisi pemilih armada, pemilih dapat memantau lokasi busnya, kondisi fisik, dan mesin bus dari mana pun melalui GPS dan sensor yang terpasang pada bus. Terima kasih. Terima kasih. Sangat. Terima kasih. bisa anda skip jangan dibilang ke kelas yang tanaman ke kelas anda jangan bikin mantel tanah temperatur cuaca sistem pengairan depit air pembuka penutup saluran airnya kecepatan airnya sudah ada yang bikin yang lain masih belum jadi video ini bisa jadi inspirasi nanti anda terapkan untuk penelitian skripsi bisa, semoga aja kelasnya yang lain belum kembangin hal-hal kecil misalnya ini tadi yang keimbangan kita nimbang berat badan masuk ke Android jadi bulan depan kita ketika nimbang lagi bisa kita bandingin ya misalnya mas Anam, ketika nimbang badan mas kan gak ingat kemarin berat saya berapa sekarang berat saya berapa eh, yang kemarin berapa sekarang berapa kita bandingkan naik atau turun itu simple tapi gak kepikir oleh kita ya nanti itu bisa dipakai skripsi ya mungkin angkatanmu yang kasihan nih kita gara-gara Corona kita gak menikmati namanya pameran teknologi di Stekom ya di Stekom biasanya ada materi pameran teknologi yang dipresentasikan adalah hal-hal seperti yang di Youtube ya temen-temen anda ke kelas anda ngadain pameran hasil karya teknologi mahasiswa ya beberapa teknologi sama atau mirip seperti yang diterapkan di video tadi ya sudah ada yang bikin temen-temen seletel mahasiswa ya nah nanti skripsi kalian ya kayak gitu bikin hal-hal seperti yang mas anda bersekutuskan ini jadi siap-siap aja ya tadi yang dipelajari apa AI ada yang tahu mas Nampo AI ini jadi artifisial artifisial kecerdasan betul apa itu bentar Pak yang lain tahu gak kecerdasan buatan ayo jadi kecerdasan buatan itu mengambil kecerdasan dari yang sudah ada diterapkan di suatu langkah misalnya nih tadi yang handphone jam tangan jam tangan itu mengambil kecerdasan perawat ya perawat bisa tahu kondisi orang jantungnya ya yang inginnya berapa temperatur tubuhnya berapa ya saya pakai itu kebetulan ya saya pakai Xiaomi tapi bukan Apple Apple kemahalan kalau saya Xiaomi sama saya jantung saya berapa ketahuan saya takut jantung soalnya masih normal jantung saya kemudian bisa memantau saya sudah jelas berapa langkah buat kesehatan saya ya jadi itu salah satunya atau jadi kecerdasan buatan adalah suatu sistem gimana kita mengkopi kecerdasan dari suatu keahlian misalnya kita kejelasan yang sekarang lagi ngetren memantau diri-ciri COVID-19 Corona kalau Anda buka di website-nya corona.gov ya .id itu ada sistem terdasnya AI-nya jadi dia tapi bukan berupa sensor kayak Mas Anam tapi pertanyaan dia bisa mengidentifikasi oh ini matut diperiksa atau enggak ya kalian bisa coba sendiri di situasinya itu ya coba dia juga memantau keberadaan yang ODP memperantau PDP memantau yang positif dia bisa menjawab berapa sih yang ada di sekitar rumah kita yang terserang penyakit Corona ada enggak ketika Anda klik dia mencari mendeteksi keberadaan yang sakit tadi yaitu situ kebas itu kelebihan dari perangkat ini ya kedua tentunya sensor tadi enggak bisa lepas sensor sensor yang mendeteksi sesuatu lokasi tadi ada orang sakit Corona atau enggak ditentukan dari apa GPS posisi kita bagaimana kemudian datanya taruh ke server diolah-olah oleh algoritma sistem terbaik jadi nanti kalau teman-teman sudah mulai 3 ke atas ketika ada matakulnya algoritma intelligent apa algoritma memprograman artificial intelligence atau kejelasan kekuatan jangan bolos terus ya itu penting banget ya matakulnya basis data itu pengumpulan datanya yang akan diolah di kejelasan buatan di sana penting banget matakulnya itu jadi tolong diperhatikan kemudian yang sensor itu matakulnya microcontroller namanya jadi teman-teman memperhatikan ya matakulnya yang sudah mulai penjurusan-jurusan kita sangat penting sekali kalau kalau yang anda lakukan di matakulnya masih pengenalan ya kalau enggak ada mas Anang jelasin iot teman-teman yang lain belum tahu ya mas Anang masih terpaksa tahu ya gara-gara presentasi ya closing-closing akhirnya di lio ya oke ya itu sekolah oke kita selesikan dulu aja ini kelebihan mas Anang kelebihan iot kemudian kelebihan iot pertama kelebihannya ada data semakin punya informasinya diperoleh semakin mudah untuk menentukan yang diindakan yang tepat berdasarkan data yang ada dengan bantuan komputer dan algoritma program kita tidak perlu mengecek data satu per satu biarkan mesinnya melakukannya sesuai algoritma yang kita inginkan selain cepat juga sangat akurat kemudian ada tracking dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan lokasi dan kualitas sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengolahan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual kemudian kemudian dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertunya dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogramkan maka proses analisis dan pengantian keputusan berdasarkan data besar akan sangat cepat kemudian uang dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia manusia tidak perlu melakukan hal-hal berat dan rumit di Yemen sekarang cukup dengan menjadi operator mesin saja oke sudah selesai dalam ya data ini nanti kita akan menggunakan mata kuliah data mining atau mata kuliah dimana ilmunya mengkolek data sebanyak-banyaknya bahkan kemarin ada yang cuma mengkolek komentar di press itu ilmu data mining siapa ngomongin Prabowo siapa ngomongin Jokowi komentarnya bagaimana masih ingat gak kan itu ilmu tentang data itu berkursi nanti sebagai input untuk algoritma jadi IOT ini sebenarnya inputnya adalah inta pengkoleksian data data bisa berubah tadi software ada data berupa hardware tracking ini berupa hardware penentuan lokasi penentuan lokasi pakai apa kira-kira penentuan lokasi tracking penentuan lokasi pakai GPS nah ini GPS tapi Google sudah mulai membuat tracking lewat internet dengan mencocokkan posisi masing-masing device android ada dimana kemudian pengecekan persediaan ini kayak tadi kasusnya kan di lemari S ya yang kemarin RFID ya kemarin ada yang jelasin RFID ya jadi di susunya itu ada sensor RFID di di lemari S nya ada apa ada ridinya ketika dia tidak mendeteksi ada susu padahal kita sudah ngatur di lemari S nya oh ini harus pakai harus punya susu nanti langsung ada notifikasi oh susu anda habis atau nanti ada atau apa ya belum masuk Indonesia nih lemari S yang seperti ini belum masuk ya tapi kemarin ada mahasiswa stekom membangin surat ngirat ya surat ngirat surat masuk surat keluar surat sudah ada atau belum jika diletakkan di suatu kotak box dia memakai sistem perjalan deteksi surat apa aja di dalam situ ya waktu tentunya apa jelas ya uang juga sudah jelas sekali next ya kelemahan kemudian kelemahannya pertama di rangkai secara kompleks dibalik berbagai dibalik berbagai kemudian yang telah diberikan kepada para pengguna disana ada IoT modul yang sudah dirangkai secara kompleks jadi rumit kemudian memiliki kecelahan keamanan semua perangkat dan program komputer pasti memiliki sebuah celah dan rawan akan tindakan hacking ini kompleks benar IoT itu banyak sensor banyak alat banyak perangkat yang terbukti satu ya bisa wow kulit sekali ya kemudian ini merkecelah ini saya heran sama orang Indonesia orang Indonesia kalau membuat sesuatu itu tidak pernah atau jarang bikin inovasi baru itu jarang sekali biasanya memang mengembangkan atau malah ini merusak kayak perangkat IoT ini salah satu perutaknya orang Indonesia apa namunya dia menghack perangkat IoT tentunya perangkat yang terhubung di Inggris untuk bis macam di Inggris kita kalau lagi sudah pakai IoT pakai RFID nanti pintunya akan buka sendiri kalau ketemu ada uangnya uangnya bagaimana di server ini ada mahasiswa yang kuliah di Inggris nge-hack kerennya banget ya nge-hack itu apa naik bisop yang nge-hack uang atau apa enggak tapi nge-hacknya bisya kurang aja padahal kalau itu diterapkan semua semua lain itu bisa ke-hack semua itu menyebalkan sekali ya orang Indonesia pintar tapi salah benarkannya jangan sampai seperti itu ya oke kesimpulan oke kemudian kemudian kesimpulan internet of think atau IoT merupakan gegesan menjadikan semua alat di dunia ini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data secara independen dan data tersebut dikirim ke server untuk tujuan analisis semakin punya data yang diperoleh maka semakin tepat dalam mengambil keputusan perangkat perangkat IoT menggunakan embedded device dengan berukuran kecil agar portable dan diprogram untuk melakukan hal yang spesifik misal mengumpulkan data dan mengirimkannya ke server melalui jaringan internet dan lain perangkat IoT sudah kita jumpai sehari-hari mulai dari CCTV alat-alat medis dan sponsor yang terpasang di jalan bandara gunung laut yang semuanya mengirimkan data ke server yang jauh jauh menggunakan jaringan internet atau LAN atau Wifi oke 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 silahkan sekali ya menjelaskan jelas banget 56 jadi tadi ya ya ini sistem embedded nah berupa tanda istimewanya juga sistem embedded tadi ya jurusanmu tuh keistimewanya menguasai sistem embedded jadi jangan sampai anda lulus gak bisa sistem embedded ini ya lawangan pekerjaannya sangat luas sekali kayak hari ini kemarin ada orderan saya gak sanggup ya jumpain banyak gak ada temen untuk bikin alat apa box untuk anti corona itu ya tapi bisa dikontrol dimonitor lewat android kapasitas air yang masih sekat atau enggak beneran enak itu kalau bikin apalagi itu kompleks sekali yang bisa dibikin contohnya yang simpel kemarin saya sangat suka sekali xiaomi atau xiaomi yang bikin dasbuker berbasis kiotik gak kepikiran kan kita anda manfaat pakai handphone tinggal masukin air beras dan semuanya itu yang terdimasak tapi gak sering masak dulu nanti kita nyalakan ketika mungkin mau pulang jadi gak harus listriknya untuk temannya pulang nanti sudah menjelang pulang 1 jam belum menyalakan untuk bikin bubur mungkin nasi mungkin apa bisa kemarin ada mahasiswa juga pengukur tinggi badan dan berat badan untuk penatuan berat ideal di suatu rumah sakit terhubung ke iot juga tersimpan atau kemarin juga ada yang bikin bikin infus di deteksi infusnya masih berbeses iot jadi iot masih banyak lawan persian yang membutuhkan iot ini pesan dari saya mumpung masih anak baru jangan sampai ketinggalan di mata kuliah itu atau malam bolos terus ya karena mata kuliah yang embedded system berarti web internet microcontroller android itu jangan sampai ketinggalan ya oke paham ya ada pertanyaan untuk presentasinya mas anak ini yang sangat bagus sekali oke saya baca ini yang sudah keabsin muhammad wiki em nurul husen ek kita wiki tono sukrapti wahyu fitrianto wahyu triutro nomo beranam imam maulana al-arif untuk mudah-mudahan ya masih itu oh amat majun udah oke yang belum minta 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 mas enak dah semuanya semuanya saya tutup aja terima kasih mas Anam presentasi yang bagus sekali berarti lebih tenang ya lebih tenang kan kisih-kisihnya kisih-kisihnya ini nanti ketua kelasnya siapa mas Eka nah semua yang presentasi dikirim ke Eka nanti Eka kirim ke Eka saya materi itu semua ujiannya mau mau wawancara gini satu orang satu pertanyaan bebas boleh browsing ada browsing buka di PPT nya gak iya boleh mau begini atau mau tertulis atau gimana ikut aja ikut teman-teman kalau saya sih mending live aja saya tanyain selesai gak perlu saya koreksi materinya dari presentasi kalau dia kalau dia yang kerja kalau dia yang kerja sambil kerja sambil ujian kalau live kalau live kan ada yang kalau live kalau yang kerja kalau live kalau ada yang bisa live kalau tidak masalah ketika sudah saya tanya berarti sudah selesai ujiannya jadi ujiannya satu satu nanti kita utamakan yang kerja dulu aja yang kerja gak yang gak bisa ditinggal pakai HP bisa saya tanya mas emang ini bisa gak jawab selesai ujiannya selesai itu kalau ujian live live nanti kita pakai zoom jadi teman-teman oh ya ujiannya materi dari presentasi kalau masih emang ya jadi cuma dipelajari materinya aja kamu baca share gak perlu sama persis jawabannya kenapa iot diciptakan karena keinginan orang semakin lama lebih berkembang bener gak mas Anam ya contohnya gini mas Eka ini ini sedikit curhatan dari mahasiswa saya ya kemarin orang tuanya itu peternak lele peternak pribadi tidak punya pegawai selama ini bapaknya gak pernah liburan nah begitu iot ada si anak ini bikin untuk bapaknya untuk apa pemantau kondisi air kolam lele kotor apa enggak kemudian pH-nya berapa temperaturnya berapa kondisinya hujan atau tidak ternyata air hujan itu gak boleh kena lele saya baru tahu kemudian untuk kasih pakan juga jadi dia bisa memonitor itu semua lewat handphone memberi pakan lewat handphone kemudian menggerakkan penutup kolamnya lewat handphone jadi kalau gak hujan deras penutup kolamnya gak buka ketika hujan deras bisa dia buka oh ada sensor hujan berarti apa dengan ada iot diciptakan fungsinya untuk mempermudah kehidupan manusia bagaimana orang memahami orang awam orang awam gak perlu memahami orang awam hanya perlu menggunakan ya contohnya gini anda apa perlu memahami cara kerja ATM bener gak mas Anam perlu memahami gak yang penting bisa menggunakan anda masuk ketuk ya butuh uang masuk ketuk ambil uang kita dari bank selesai jadi gak perlu dipahami tapi bisa digunakan oleh orang awam yang memahami hanya penciptanya aja kecuali orang awam itu ingin ikut menciptakan berarti harus belajar teknologi tadi apa yang pelajari satu sistem embed dua jaringan internet tiga pasti ya sistem data sensor yang digunakan untuk mengukur badan itu apa ya ada sensor berat tentunya ya yang murah meriah sampai 5 kilo anda bisa googling di Tokopedia atau Soviet atau Bukalapak itu ada murah kok cuma 20 ribu 4-30 ribu untuk yang berat 5 kiloan aja untuk yang lebih berat lagi ada yang 100 ribuan ke atas bahkan sampai 3 pak itu ada sensor mengukur berat badan tergantung harganya tergantung beratnya yang mau diukur berat kemarin ada teman-teman anda bikin yang 25 kilo 4 biji ditaruh di 4 sisi karena asumsi dia beratnya di tengah-tengah jadi bentuknya kayak timbangan digital ya di tengah-tengah sensornya di pinggir-pinggir untuk beratnya beratnya harus di tengah itu berat yang benar jadi nanti pas mata kuliah mikrocontroller nanti kita membahas sensor-sensor ya mas lahir santai saya atau pak loren nanti kita membahas itu belajar sensor-sensor ya kebetulan saya ada 32 sensor yang bisa dipelajari ada sensor berat ada sensor warna ada sensor suara ada sensor temperatur kelombaban udara sensor kelombaban tanah sensor apa lagi sensor untuk mendeteksi keberadaan manusia ada manusia atau enggak ini yang agak serem ya kemarin saya coba sama pak Yuli atau pak Yuli enggak yang dosen grafis sensor keberadaan apa ya keberadaan elektromagnet iseng-iseng pak Yuli diarahin ke aula atau aula ya tau aula kosong ya menandakan ada aktif aktifitas elektromagnet yang berpindah-pindah di aula ya langsung saya dan pak Yuli lari ya waduh ini ada apa di aula ya kok sensornya nyala itu tanpa sengaja saya lupa matiin tadinya untuk mendeteksi magnet ya magnet kan punya elektromagnetnya atau mendeteksi listrik tapi yang di aula itu pindah-pindah dari ujung sana ujung sana ujung sana coba pindah-pindah berarti ada sesuatu yang bergerak nih pak yuk kitanya bergerak pindah aja ke atas ya jangan di bawah selam ya jam 9 malam mau pulang gitu ya jadi nantinya kita belajar seperti itu ya mas ya yang di film-film pokoknya nanti kita bisa tau oke itu dulu hari ini ya jadi nanti biar mas Eka hubungi saya ujiannya mau begini langsung hai apa kabar langsung urut yang siap dulu aja yang waktunya terbatas nanti saya berikan satu pertanyaan Aca bisa punya 6-5 dan seterusnya pertanyaannya sederhana aja misalnya sebutkan SCG SCG atau sebutkan iya apa sebutkan kemarin mbak praknya apa sih kemarin buat kan mbak apa sih yang yang lupa saya namanya yang buat gambar menerima gambar itu kemarin itu pertanyaannya sederhana sederhana seperti itu kalau ini misalnya ya apa sih iot itu aja jelasin dan anda ketika saya jelasin anda boleh buka apapun itu misalnya anda emm tadi ya mas Anam buka internet ya buka web buat searching boleh ya buka buku boleh buka apapun boleh ya paham ya paham besok mungkin pakai aplikasi zoom ya biar nampak wajahnya semua atau dis dis ini dis itu enak juga aplikasinya untuk diskusi oke bisa saya kasih tau kita gunakan aplikasi apa untuk wawancara ujian akhirnya eh ujian tengahnya tapi kalau cuma 40 menit kan enggak sampai segitu waktu ujiannya satu pertanyaan satu kelas cuma berapa 11 40 anak nah ya jelasin kak tadi ya saya tadi kan anda saya tanya kan enggak sampai 10 menit bener kan ya ya kita aja santai oke paham ya ujiannya ya jadi mas yang presentasi dikirim ke emailnya mas Eka biar mas Eka ngumpulin kebentu zip dikirim ke saya materi dari sana semua oke saya tutup sampai ketemu waktu ujian oke saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh